Halo semuanya, kembali lagi di channelku Oh iya, Om Susiastu buat semua konten-sebutan Bali yang nonton Jadi kali ini aku bakal sharing lagi sama kalian Tentang skincare rutinku yang aku pake di malam hari Buat muka ku jadi glowing di pagi harinya Dan kebetulan kemarin aku buat polling gitu di Instagram Dan temen-temen juga banyak yang minta skincare rutinku di malam hari Yang bikin muka glowing Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita ke videonya Yang pertama yang harus kalian siapin adalah bando Bisa bando, bisa bandana Kalau nggak ada juga kalian bisa ikat aja rambutnya, nggak masalah Jadi buat rambutnya nggak ke depan pun ini Jadi kalian kebelakangin gitu supaya rambutnya nggak basah atau nggak kena produk-produk yang kalian pake Dan bando yang aku pake disini aku belinya di stroberi Harganya aku lupa yang jelas di bawah Rp50.000 Aku beli di stroberi di Mall Bali Galeria Setelah aku pake bando, aku saranin ke temen-temen yang mau mukanya bersih Kalian wajib banget cuci muka dulu sebelum kalian tidur Atau kalian pulang dari berkegiatan, kalian wajib banget cuci muka dulu Tapi maaf banget karena aku biasanya pulang latihan jam 11 malam atau lebih malam daripada itu Jadi aku skip cuci muka biasanya Dan kalau aku cuci muka, aku pake sabun dari ini Sabunnya ini tanpa merek gitu Aku belinya di temen mamaku Harganya kalau nggak salah Rp50.000 Awalnya aku nggak pake sabun ini Aku pake sabun dari Garnier Yang lemon atau yang sakura Tapi aku ngerasa muka aku bener-bener kering banget Dan aku orangnya nggak terlalu mempermasalahkan itu Jadi aku terusin Setelah itu sabunku habis Dan aku nggak punya uang pake ambil sabun Jadi aku nebeng sama mamaku Dan ternyata ini cocok banget Nggak bikin kering Karena tipe wajahku ini kan normal cenderung kering atau kering banget gitu loh Jadi aku ngerasa cocok banget pake ini Karena dia melembabkan wajah banget Dan bikin segar banget Wanginya juga enak banget guys Nah untuk cuci muka Kan nggak perlu di protectin ya Gimana kalian bisa cuci muka seperti biasa Kalian lakuin aja Nah setelah aku cuci muka Aku biasanya bersih muka pake si baby oil ini Kalian bebas banget Pake baby oil apa aja Tapi aku kebetulan punya yang Johnson ini Kenapa aku bilang baby oil ini bagus buat bersih muka Karena kan aku sering nari Kalian tau kan makeup nari itu kayak gilana Itu tebal banget Dan alisnya pun dilem Jadi cuman baby oil yang bisa ngangkat Make up nari itu Aku tau sih banyak temen-temenku juga pake nyata itu Tapi aku kebetulan cocok-cocok aja pake baby oil Terus kalian Versihnya di muka kalian Terutama di maskara ini Biar aku bener-bener ngebersihin banget Sorry ya guys Keponan kaca aku nggak liat Video aku bersih ini Mohon maaf ya untuk kali ini Lipsticknya nggak aku hapus Karena aku nggak seneng banget Biar muka aku ngeke lipstick Karena bener-bener jelek banget Tujep banget Jadi aku skip up lipstiknya Setelah muka kalian merinyak kayak gini Jangan khawatir Kalian cukup ambil satu kapas lagi Dan aku pake micellar water Yang ini dari Corrine de Form Itu ya bahasanya Corrine de Form Bener nggak sih? Ya intinya yang ini Kalian bisa lihat nggak sih yang ini Jadi yang ini aku pake Sekitar dua pump Kecil aja Cukup segituan Terus aku tap-tapin di Muka aku Setelah itu aku geser-geser Buat bersihin semua ketoran-ketoran Di Bajak aku Sampai lahirnya juga ya guys Supaya lebih bersih Nah Ini dia kotorannya Aku nggak ngerti lagi Padahal aku di rumah aja loh Tapi kenapa bisa Sokotor ini Aku juga nggak ngerti Padahal aku udah mandi Dapesin muka Nah Aku nggak tau lagi deh Nah Setelah Aku pake Si micellar waternya Aku diamin dulu Mukaku sekitar 2-4 unit Supaya Micellar waternya Bisa meresap Kedalam kulitku Dan aku Udah nunggu Tadi Sekitar 2 menitan Aku Lihat juga Lumayan ini meresap Micellar waternya Lalu aku Sekarang pake Toner Dari The Body Shop Yang Vitamin E Disini Fungsinya Hydrating toner Aku sih sejauh ini suka banget Dan aku ini udah botol kedua Karena Wanginya juga enak banget Nggak ganggu Wanginya harum banget Dan dia Juga mengembapkan Kulitku yang super duper Untuk Pemakaian toner ini Aku biasanya Pake 2 Tuangan gitu Aku tuangin ke Celapak tanganku Terus Aku moncok Dan aku tepuk-tepukin Ke wajahku Jangan lupa Kerehan juga Nah sudah selesai Lanjut tunggu 2-4 menit Agar tonernya Meresap Kedalam Kulit kalian Lalu Lanjut ke Produk berikutnya Setelah Tonernya Meresap Aku lanjut Pake serum Ini serumnya Dari Ketoderm Yang serum Fit Si Kolagen Ini aku menginya Di tempat aku beli Facial wash Yang tadi Di teman-teman aku Aku juga suka banget Dengan serum ini Karena dia Yang bikin Muka aku Se-blowing itu Tapi segini aja Udah blowy sih Aku udah bisa Lihat di kasian tadi Udah glowing banget Dan aku mau Kalahin serum ini Supaya Nampak Sehat Kurutnya Ini serumnya Bener-bener Hygienis Dia kayak Obat gitu Tinggal Aku Keluari Sini 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 Aku Geraannya Keturun Gitu ya Keturun Maksudnya Turun Gitu Geraan Ini sobnya Setelah Warna kulitku Warna kulitku Karena bibirku Yang super-duper kering Tapi hari ini Aku gak mau Contohin Pake lip scrub Karena aku pake lipstick Kalian udah tau lah Gimana cara yang pake lip scrub ini Kuanglinya enak banget Harganya juga murah Aku belinya Di online shop temanku Namanya Feminal Feminal apa ya Ya itunya Nanti aku taruh Disini aja Hari yang Nama online shopnya Kalian bisa beli disana Dan Aku rekomen juga ini Buat kalian yang bibir yang kering Karena Dia juga bisa melembabkan Bibir kalian banget Setelah kalian scrub bibir kalian Tapi hari ini Aku gak mau Contohin Karena Ya tadi aku bilang Aku pake lipstick Aku pake Si Nature Republic 92% Aloe vera ini Untuk Jadi Sleeping Max aku Nah Aku pake aja Aku udah tau kalian Tau banget Gimana cara Eh 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 Gimana cara Pake ini Maaf ya guys Aku ngomongnya salah-salah Ini aku pake Sergize sleeping mask Jadi Aku gak usah ngejelasin Banyak kalian Udah banyak banget Yang tau ini Aku buka aja Aku ambil Dan aku pakenya Agak tebal Karena Biar dia Sampai pagi Nersap Jadi aku pake tangan aja Guys Aku gak suka riper Pake kuas-kuas Pake tangan aja Yang penting kalian ingat Cuci tangan dulu Sebelum kalian pake Skincare Oh iya Dan gak lupa juga Aku mau ngasih tau kalian Setiap Dua kali seminggu Atau Kalo Paling rajin Tiga kali seminggu Aku Selalu Meng-evolient Bener gak sih Gitu bilangnya Intinya Meng-scrub Mukaku Pake Set Ive Ini Aku beli Yang Apricot Aku juga Belinya sama Di Online shop Temenku Tadi Harganya Aku lupa Harganya berapa Jadi aku kasih tau kalian juga Nama online shopnya Dan harganya Buat kalian yang di Bali Kalian bisa beli di dia Karena Bener-bener Kemen banget Datangnya juga cepet Jadi aku pake ini Sebagai Scrap mukaku Aku suka banget Aku udah beli Botol yang kedua Yang pertama Yang tau gak tau lah Yang oatmeal Sekarang yang apricot Tapi aku lebih suka Online-nya Si apricot ini Dulu aku bener-bener Tem banget Tapi sehingga aku pake ini Jadi lebih bersih Dan sel-sel kulit matinya Juga bener-bener Perangkat Oke temen-temen Sekian dulu Skincare rutin Malang hari Dari aku Aku harap Di video ini Aku bisa Membantu kalian Meninspirasi kalian Buat Para Anak-anak Enggak anak-anak sih Buat para Para Remaja Atau Para Anak SMA Yang mau kekuliahan Aku ngerasain banget Aku Baru Pengen Skincare-an Dari aku SMA Kelas 3 Pas Aku liburan Setelah Kelulusan Aku baru Lihat-lihat Youtube Dan aku baru Mulai skincare-an Pada umur itu Jadi Aku minta Like-nya Minta Subscribe-nya Minta komen-nya Dan share Ke Seuruh Social media Kalian punya Oh iya Jangan lupa Kulitku ini Bukan kulitmu Jadi Apa yang aku pake Belum Tentu cocok Di kalian pake Atau kamu pake Kalian cukup pake Yang cocok aja Di kalian Kalo kalian Rasa Kulitnya gak cocok Atau sensitif Kalian Boleh skip Atau boleh Coba ke produk Yang lain Tapi Gak ada salahnya Aku mau nge-share Ke kalian Tentang Skincare Yang aku pake Dan yang menurutku Cocok Di aku Yang kulitnya Kering Cenderung Kering banget Jadi Sekian dulu Video hari ini Ingat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Ke seluruh Social media Kalian punya Sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Sampai ketemu Samatan 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 Sub indo by broth3rmax